Selamat pagi kelas 10, bertemu lagi dengan pelajaran sejarah peminatan bersama dengan Ibu Rika Hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup sejarah Kita telah mempelajari pengertian sejarah pada bab sebelumnya Nah kali ini kita akan melihat tentang ruang lingkup sejarah Yang pertama yang akan kita lihat itu adalah sejarah sebagai peristiwa dan kisah Segala sesuatu itu memiliki sejarahnya sendiri Setiap individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa tumbuh dan berkembang melalui sejarahnya sendiri-sendiri Semua hal yang sudah terjadi pada masa lampau tidak bisa diubah lagi oleh kita sekarang Akan tetapi kejadian masa lampau itu masih dapat dikisahkan kembali Sehingga setiap individu atau kelompok memiliki kisahnya sendiri-sendiri Oleh karena itu sejarah juga dapat dipahami dari dua aspek Yaitu Yang pertama, sejarah sebagai realitas atau history reality Karena peristiwa sejarah atau kejadian sejarah itu benar-benar ada dan terjadi Peristiwa itu merupakan realitas atau kenyataan sejarah yang benar-benar terjadi pada masa lampau Dan tidak terulang kembali Jadi, itu sesuatu fakta yang tidak dapat kita ulang kembali Nah, yang kedua Sejarah sebagai kisah Sejarah Atau I History Resist Dalam pengertian ini, sejarah dipandang sebagai kisah dari peristiwa-peristiwa masa lampau Dalam bentuk kisah sejarah inilah Peristiwa masa lalu dihadirkan kembali sebagai data sejarah Salah satu contohnya misalnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Monumen ini mengingatkan kita kepada peristiwa G30 SPKI Yang merupakan peristiwa sejarah Jadi, dia ini realita Nah, untuk mengenang korban keganasan G30 SPKI Kemudian ditetapkanlah sebagai pahlawan revolusi Dan keberhasilan pemerintah menumpas gerakan tersebut Didirikanlah Monumen Pancasila Sakti Nah, ini dijadikannya sebagai kisah Cerita G30 SPKI itu dijadikan sebagai kisah Sehubungan dengan sejarah sebagai peristiwa dan kisah Sartono Kartodiljo membagi pengertian sejarah menjadi dua Yaitu, sejarah dalam arti objektif Dan sejarah dalam arti subjektif Kita akan lihat satu persatu Yang pertama, sejarah dalam arti objektif Merupakan kejadian atau peristiwa sejarah Yang tidak dapat terulang kembali Jadi, kalau saat ini sedang kejadian yang namanya pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Kalau di Indonesia, dia sejak Maret sampai sekarang Itu, kalau dalam sejarah Dia tidak dapat terulang kembali di masa yang berikut Kalaupun ada pandemi ini Waktunya kan tidak bisa lagi kita ulang menjadi Maret 2020 Seperti itu Jadi, dia tidak dapat terulang kembali Kalaupun kisahnya sama Tetapi, waktunya sudah berbeda Yang kedua, sejarah dalam arti subjektif adalah Suatu konstruksi Atau sering dikenal dengan tau konstruksi Bangunan baru yang disusun oleh penulis Sebagai suatu urayan cerita atau kisah Nah, kisah tersebut merupakan suatu kesatuan Dari rangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan Tetapi, tidak semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau Itu digolongkan sebagai peristiwa sejarah Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah Itu memiliki ciri-ciri Yang pertama, itu unik Ya, unik Peristiwa sejarah itu merupakan peristiwa yang unik Sebab, peristiwanya hanya satu kali terjadi Ingat ya, anak Hanya satu kali terjadi Kalau dalam bahasa Jerman, dia dikenal dengan sebutan Einmalik Oleh karena itu, tidak akan pernah ada peristiwa sejarah yang berulang Setiap peristiwa akan berbeda dengan peristiwa sebelumnya Barangkali jenis peristiwanya sama Tetapi, pelaku, waktu, dan tempatnya akan berbeda Seperti yang dibilang tadi COVID-19 mungkin akan berlanjut ke 2021 Tetapi, ya, peristiwanya sama-sama Sama-sama COVID-19 Tetapi, pelakunya, waktunya, waktu yang terutama ya, itu sudah berbeda Yang kedua, peristiwa itu pengaruhnya besar Ya Tersuatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa bersejarah Apabila peristiwa tersebut memiliki pengaruh yang besar pada masanya Dan pada masa-masa berikutnya Kita ambil contoh Peristiwa pengucapan Sumpah Pemuda Tahun 1928 Peristiwa ini hanya berlangsung singkat Ya Namun, Sumpah Pemuda itu dianggap sebagai peristiwa bersejarah Karena pengaruhnya yang besar Berhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Sampai sekarang Ya Jadi, sama halnya seperti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pengucapan teks proklamasi itu sangat singkat Tetapi, sampai saat ini Kita dapat mengenyam kemerdekaan Peristiwa 17 Agustus 1945 Dianggap sebagai peristiwa yang memiliki pengaruh besar Kepada seluruh rakyat Indonesia Nah Cukup sekian penjelasan dari ibu tentang sejarah sebagai peristiwa Akan ada lagi selanjutnya Nanti kita bahas Yaitu sejarah sebagai ilmu dan seni Di part berikutnya Lihat di akhir video Akan ada beberapa pertanyaan Silahkan itu dikerjakan Dan dijawab di kelas room Terima kasih Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya